Razzia Geng Motor, polisi dapati pengendara tidak memakai masker. Jajaran Polres Bungaro Jambi gencar menggelar operasi Geng Motor begal curas curanmor dan penyelahgunaan narkoba di jalan raya. Pertugas kepolisian dari Polres Bungaro Jambi dan Polsek Bungaro Jambi menggelar Razzia dalam rangka antisipasi kejahatan guna menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat pada Sabtu 30 Oktober 2021. Razzia dipusatkan di jalan raya Kasang Pudak, desa Kasang Bungaro Jambi, kecamatan Bungaro Jambi. Razzia bertujuan untuk meminimalisir kejahatan di wilayah hukum Porsekumpe Ulu yang berbatasan langsung dengan kota Jambi. Dalam Razzia tersebut, petugas mendapati banyak pengendara sepeda motor yang tidak memakai masker dan helm. Selain itu, petugas juga banyak mendapati pengendara sepeda motor dan pengemudi mobil yang belum divaksinasi COVID-19. Kabak OPS Polres Bungaro Jambi, Kompol Rinto Harvian Simbolon mengatakan kegiatan ini dilakukan untuk mengantisipasi kejahatan, seperti geng motor, curas, curanmor. Selain itu, juga memberi himbawan kepada masyarakat agar selalu mematuhi protokol kesehatan dan melengkapi diri dengan surat-surat kendaraan saat berkendara. Kita dari Polres Moro Jambi, saya dengan seprin, laksanakan Razzia Gabungan bersama POSSEC yang terkait Kamtikmas dan juga pelaksanaan program pemerintah untuk vaksinasi. Di sasaran kita, terkait tindak pidana, baik di legal team, 3C, dan sajam, narkoba. Jadi nanti kita melaksanakan pemiksaan-pemiksaan terkait hal-hal mungkin yang dilarang. Yang dilarang, miras juga. Selain itu juga kita melaksanakan himbawan ya, sekaligus pengecekan terkait SMS surat pelaksanaan vaksin, baik itu pelaksanaan vaksin pertama ataupun kedua untuk program pemerintah herd immunity supaya kita cepat menyelesaikan tugas-tugas kita juga ya, membantu dari penyelesaian kesehatan ya, menggantai target pelaksanaan vaksin minimal 70% sudah tervaksin. Untuk sementara, dari pelaksanaan biat razia ya, kita hanya himbawan-himbawan karena belum ada ditemukan tindak pidana ataupun benda-benda. Dalam razia ini, polisi menekankan masyarakat untuk mengikuti vaksinasi COVID-19 agar tercipta herd immunity, sehingga penyebaran COVID-19 di Moro Jambi dapat ditekan dan diminimalisir. Kontributor BTV Febri melaporkan dari Moro Jambi. Pemirsa informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam BTP News malam hari ini. Tetap selalu menjaga protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Saya Salsa Ayu Amelia mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas pamit undur diri dan terima kasih. Saksikan terus BTP Jambi, cerdas bersinergi dan sampai jumpa.